Intro Seorang pria di Sidoarjo, Jawa Timur membuat lampu hias aroma terapi model terbaru. Permodalkan kreatifitasnya, ayah satu anak ini membuat lampu hias aroma terapi dilengkapi dengan pengukur temperatur suhu sehingga dapat mati sendiri dengan suhu tertentu. Selain itu juga dilengkapi dengan ukiran berlubang jika terkena sinar akan membentuk cerang batik yang indah. Omset lampu hias ini mencapai jutaan rupiah per bulannya. Sepintas lampu hias aroma terapi ini terlihat sangat indah dan menarik. Namun siapa sangka, jika lampu tersebut terbuat dari bahan baku berupa limbah triplex yang didapat dari perajin furniture. Ya, kerajinan lampu hias aroma terapi ini dikerjakan oleh seorang pria di desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Melalui tangan terampilnya, Budi dibantu dua karyawannya mengerjakan setiap pesanan dengan menggunakan alat seadanya seperti gergaji, lem, serta alat pendukung lainnya. Bahan baku berupa limbah triplex yang didapat dari sekitar perajin furniture di daerahnya, serta cangkir berbahan stainless yang sudah dihilangkan gagangnya ini kemudian dibentuk dan digabungkan sedemikian rupa. Budi mengatakan dirinya membuat lampu hias ini sejak tahun 2016 lalu. Dengan kreatifitasnya, ia mampu membuat lampu hias berbeda dengan lampu hias aroma terapi pada umumnya. Perbedaannya ada pada pengaturan temperatur suhu yang diletakkan dalam lampu hias tersebut. Sehingga, jika suhu panas yang sudah ditetapkan, secara otomatis lampu hias aroma terapi ini akan mati dengan sendirinya. Tidak itu saja, keunikan dari lampu hias terlihat dari bentuk lampunya yang diukir berlubang, sehingga ketika kena sinar akan membentuk corak batik yang indah. Makhir karya Budi ini dihargai antara Rp150.000 hingga Rp500.000. Tergantung bentuk dan ukiran lampu hias aroma terapi. Karyanya yang paling mahal adalah dilengkapi dengan player MP3. Pertama kali saya ditawarin untuk mengharap sebuah lampu hias di hotel di Semarang sama Cirebon, sebanyak Rp250.000, karena terkendala oleh alat, kita tidak berani untuk menyebabkati PKS tersebut. Bahannya kita pakai dua bahan, yang satu dari MDF, yang satu dari kayu jati berada. Untuk penjualan ada yang di Surabaya, di Surabaya sendiri, Banjarmasin, dan Bali. Di sini produk saya ada ciri khas yaitu ukir, ukir lubang. Jadi intinya ukir lubang kalau ada sinarnya nyala, motifnya baru kelihatan. Dan keunggulan lainnya, safety dan low watt. Artinya kita cukup pakai LED yang 3 watt juga bisa, dan safety karena ada otomatis pengontrol suhu. Sehingga apabila kita lupa ada tiduran atau airnya habis, otomatis akan mati sendiri, karena panasnya sudah ditentukan. Sejauh ini, hasil karyanya sudah dipasarkan di beberapa kota di Jawa Timur, seperti Surabaya, Malang, Gresik, dan beberapa kota di luar Jawa, seperti Bali dan Banjarmasin. Dalam satu hari, Budi mampu membuat lampu hias aroma terapi hingga 12 unit. Penghasilan dari penjualan lampu hias ini mencapai jutaan rupiah per bulannya. Terima kasih telah menonton!